Inilah surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 4. Karena Kristus telah menanggung sakit dan penderitaan, saudara harus bersikap sama seperti dia. Saudara juga harus siap menanggung penderitaan. Sebab ingatlah, apabila badan saudara menderita, dosa kehilangan kuasanya. Jadi, sisa hidup saudara tidak akan saudara pakai untuk mengejar keinginan-keinginan yang jahat, melainkan saudara akan berhasrat melakukan kehendak Allah. Pada masa yang lampau, saudara telah cukup banyak melakukan keburukan yang dinikmati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dosa seks, hawa nafsu, mabuk-mabukan, pesta-pesta liar, pemujaan berhala, dan dosa-dosa lain yang mengerikan. Tentu saja teman-teman lama akan heran melihat bahwa saudara tidak lagi berhasrat ikut serta dalam perbuatan mereka yang jahat. Mereka akan menertawakan, menghina, serta mengejek saudara. Tetapi, ingatlah bahwa mereka harus menghadap hakim segala orang, baik yang hidup maupun yang mati. Mereka akan dihukum, sebab cara hidup yang telah mereka jalani. Itulah sebabnya, berita kesukaan dikabarkan juga kepada mereka yang telah mati. Mati dalam air bah itu. Sehingga meskipun tubuh mereka dihukum dengan kematian, mereka masih dapat hidup secara rohani, sebagaimana Allah itu hidup. Kasih memaafkan kesalahan Akhir dunia ini hampir tiba. Karena itu, jadilah orang-orang yang bersungguh-sungguh serta tekun berdoa. Terutama, tunjukkanlah kasih seorang kepada yang lain. Sebab kasih dapat memaafkan banyak kesalahan. Yang memerlukan makanan dan tumpangan, hendaknya saudara terima di dalam rumah saudara dengan senang hati. Allah telah memberikan bakat-bakat khusus kepada saudara masing-masing. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong dan salurkanlah berkat Allah yang bermacam-macam itu kepada orang lain. Apakah saudara terpanggil untuk berkhutbah? Jika demikian, berkhutbahlah seakan-akan Allah sendiri sedang berbicara melalui saudara. Apakah saudara terpanggil untuk menolong orang lain? Tolonglah mereka dengan segenap tenaga dan daya yang diberikan Allah kepada saudara, sehingga Allah akan dimuliakan melalui Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, janganlah bingung atau heran apabila kelak saudara mengalami cobaan-cobaan yang hebat. Sebab yang akan menimpa saudara bukanlah sesuatu yang aneh atau luar biasa. Sebaliknya, bersuka citalah. Sebab cobaan-cobaan itu akan menjadikan saudara sekutu Kristus dalam penderitaannya. Saudara akan mendapat kesukaan untuk turut merasakan kemuliaannya. Bila mana kemuliaannya dinyatakan kelak. Berbahagialah apabila saudara dinista dan dihina karena saudara orang Kristen. Sebab bila mana hal itu terjadi, roh Allah akan datang di atas saudara dengan kemuliaan yang besar. Sekali-kali saya tidak mau mendengar saudara menderita karena membunuh, mencuri, membuat onar, atau karena menjadi orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Tetapi, menderita karena menjadi orang Kristen bukanlah sesuatu yang memalukan. Pujilah Allah karena kita diberi hak istimewa menjadi anggota keluarga Kristus dan dipanggil dengan namanya yang ajaib. Sebab waktunya telah tiba untuk penghakiman yang akan dimulai dengan anak-anak Allah sendiri. Apabila kita sebagai orang Kristen harus diadili juga, betapa buruknya nasib yang akan menimpa orang yang tidak pernah percaya kepada Tuhan. Jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apa jadinya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Jadi, kalau saudara menderita menurut kehendak Allah, teruskanlah berbuat benar dan serahkanlah diri saudara kepada Allah yang menciptakan saudara, sebab ia tidak akan mengecewakan saudara. Terima kasih.